Kombes Edwin Hatorangan Harianja resmi dipecat dari institusi Polri setelah menjalani sidang komisi Kode Etik. Edwin dinyatakan bersalah dan diputuskan pemberhentian dengan Tidak Hormat atau PTDH. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta itu dinilai lantaran tidak profesional dan menyalahgunakan WNR. Selain itu, Kombes Edwin juga menerima uang dari kasat narkoba yang berasal dari barang bukti yang disita dari penanganan kasus sebesar USD 225.000 dan SGD 376.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Lantas, siapakah sosok Kombes Edwin Hatorangan? Nama Kombes Edwin Hatorangan sempat viral terdengar ketika melakukan mediasi perseteruan antara anggota DPR RI Arteria Dahlan dengan seorang perempuan yang mengaku anak jenderal bintang 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Kombes Edwin berhasil mendamaikan dua pihak tersebut. Kombes Edwin merupakan pria kelahiran 23 Juni 1974, sepak terjangnya memberantas narkoba sempat naik daun yang memusnahkan ribuan pil ekstasi dan kiluan sabu yang didapatkan dari hasil penyeludupan dari luar negeri. Antara lain ekstasi sebanyak 9.984 butir, sabu seberat 3,1 kg, dan 1,28 gram ketamid. Sebelum menjabat Kapolres Bandara Sota, Kombes Edwin yang merupakan lulusan Akpol 1997 ini pernah menjabat wadir Intel Kampolda Metro Jaya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!